Kita bahas kasus ini bersama pakar hukum pidana Fakultas Hukum Unsud, Prof. Hibnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hibnu. Selamat petang, Mbak Sidi. Prof. Hibnu, tadi kan ada barang bukti yang ditemukan oleh penyidik bertuliskan buat kasasi. Nah, sebenarnya proses verifikasi yang harus dibuktikan atau dilakukan oleh kejagung untuk membuktikan ada atau enggak sih sebenarnya aliran untuk proses kasasi seperti apa, Prof? Ya, ini berbasis pada sebetulnya yang aktif memberikan itu siapa. Tadi Pak Dirdik menyatakan bahwa sumbernya adalah dari oknum penasihat hukum. Berarti oknum penasihat hukum di sini itu adalah bertindak sebagai maklar. Maklar, yang aktif untuk memberikan ketiga hakim yang ditataran pada pemeriksaan pengadilan negeri, yang kemudian pengadilan negeri kemarin bebas, dalam bebas itulah kejagung seanagung wajib kasasi. Nah, konteks hukum kasasi inilah saya kira, tadi ada bungkusan untuk kasasi itu dalam rangka juga siapa yang akan jadikan target untuk siap memperiksa dalam kasus yang bercantang. Sehingga yang diharapkan bahwa yang bersangkutan tetap pada posisi putusan pada pengadilan negeri. Dengan demikian, tampaknya pemberian sebagai bentuk swab ini adalah sempurna, lengkap. Tidak hanya pada tataran di tingkat pengadilan negeri, tapi juga sudah dipikirkan pada tataran tingkat kasasi. Sehingga putusan pada tingkat kasasi sama dengan apa yang diputusan oleh pengadilan negeri. Tapi tampaknya lain kemarin, putusan menjadi bebas. Nah, inilah supaya-upaya yang dilakukan oleh kejagungan agung. Apakah bisa mencerat? Agak sulit, karena belum sampai pada siapa penerimanya. Tapi niatan itu sudah ada. Artinya dalam kasus ini, kesempurnaan sebagai pembuatan untuk menyuap itu adalah sudah dipikirkan dari tingkat PN sampai pada tingkat kasasi. Bisa memberatkan kepada pihak kuasa hukum enggak karena sudah ada perencanaan itu? Sekarang kuasa hukum ini, ini diperintah atau kendak sendiri. Inilah yang saya kira harus dikembangkan oleh penyitik kejaksanaan agung. Penasihat hukum itu atas perintah siapa? Duitnya siapa? Dari mana? Lewat pengirimannya seperti apa? Sehingga ini bisa berkembang, Pak, dari kasus itu. Yang membawa duit, yang mengumpulkan duit, sampai yang menyerahkan duit. Artinya pemeriksaan kepada Ronald Tanur ataupun juga keluarganya, ini bisa dibilang urgen enggak, Prof. Ipnu? Urgennya adalah urgen sekali. Karena nanti, nanti pasti, seorang penasihat hukum menyampaikan bahwa ini adalah perintah A. Duitnya dari A. Enggak mungkin, kendak sendiri. Jadi, oknum penasihat hukum itu hanya sebagai jembatan. Jembatan untuk memiliki keinginan daripada R tadi. Sehingga disampaikan pada oknum hakim. Disitulah suatu tindakan yang sempurna, baik dari pemegang uang, yang menyampaikan uang, yang mengaturkan uang, sampai yang menerima, sampai pada putusan yang seandainya nanti pada tingkatan kasasi. Jadi, saya kira suatu yang luar biasa. Untuk mencari sumber dananya itu, puluhan miliar kan angka yang besar. Siapa yang harus diperiksa terlebih dahulu oleh Kejagung? Paling tidak penasihat hukumnya sudah ada. Oknum penasihat hukum pasti akan bicara, Mbak. Enggak mungkin dia akan pasang badan. Dengan demikian, nanti akan menunjuk siapa yang akan mengirimkan pada waktu itu. Ketika mengirimkan pada waktu itu, gampang dengan update forensik, dengan transaksi IT, aliran dana apalagi kalau menggunakan transfer, apakah menggunakan? Gampang masalah tarian. Yang penting sekarang, bagaimana kemampuan penyitik jaksa Aragung untuk mengungkap oknum pengacara itu akan membuka semuanya. Karena menurut saya itu sebagai sumber, baik dari pemberi sampai pada penerima, sampai pada penerima yang kemungkinan tidak terjadi karena bungkusan tadi. Begitu. Tapi, Prof. Ipnu, artinya potensi adanya tersangka lain di luar itu apabila kuasa hukum mau membuka kasus seluas-luasnya besar sekali ya kemungkinannya? Ya, sangat besar sekali. Makanya kemarin kalau kita melihat sangkaan dari ketiga oknum tadi, Hakim, adalah pasal 55. Pasal 55 itu ibaratnya penyertaan. Pelakunya siapa, yang turut serta siapa, yang menyuruh siapa, ini bagian suatu rangkaian, suatu peristiwa yang dari hulu niatan daripada R, kemudian pada perhasilan hukum, kemudian sampai pada oknum penegak hukum, Hakim. Oknum penegak hukum sudah juga disiapkan pada oknum yang andainya nanti pada tingkatan kasasi. Dengan demikian mudah-mudahan, karena ini bagian dari pemerintahan Pak Prabowo yang baru, ini adalah dituntaskan semuanya, tanpa pandang bulu. Sehingga menjadikan pelajaran, menjadikan reformasi bagi di dalam dunia peradilan yang sekarang ini. Prof Ibnud, tapi kalau dari kasus-kasus yang sebelumnya, untuk kasus dugaan suap kepada Hakim, ini biasanya karena kuasa hukum yang menawarkan, yang memulai, atau memang dari majelis Hakim yang membuka celah? Dalam berbagai kasus 50-55, ada yang dari Hakim, kita ingat dulu kasusnya MK, ada yang juga dari pengacara. Di sinilah saya kira, kalau dalam ilmu pencegahan itu, kekuatan integritas cukup dipertaruhkan. Kalau toh pun memang ada tawaran dari pengacara, Hakimnya harus menolak. Atau sebaliknya, kalau toh ada tawaran atau isarat-isarat dari seorang Hakim, harusnya pengacara menolak. Ini tampaknya tidak terjadi. Tidak terjadi. Sehingga konsep yang dibangun sekarang bagaimana peningkatan integritas. Coba kalau kita lihat dari semua, ini tanya pendekat hukum, integritas, pencanangan integritas, itu baru tataan formal. Bagaimana tataan formal itu untuk merang, membumi dalam suatu tindakan perilaku? Itulah yang sekarang cukup dipertaruhkan, yang harus betul-betul dilaksanakan pada semua pendekat hukum dalam rangka penataan suatu perkara. Oke, integritas yang harus dibuktikan dan juga itu menjadi pertaruhan. Terima kasih Prof. Hipnu sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.